Satuan Polisi Air dan Mudara Polres Karimun menjelaskan upaya penyelupan 5 wanita talon tenaga kerja Indonesia ilegal ke Malaysia. Halo Warta KPTV, melalui informasi Anda seputar Kepulauan Wil. Warta KPTV, Karimun. Jajaran Satuan Polair Polres Karimun kembali mengamankan satu unit speedboat bermesin 40 pk di perayaan Desa Pangke, Kecamatan Merah Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Wil pada hari Minggu, 19 September 2021. Speedboat tanpa nama dan salah tersebut telah membawa lima orang penumpang tenaga kerja Indonesia ilegal dengan tujuan Malaysia. Betugas berhasil mengamankan nahkoda bernisial D usia 40 tahun warga Kelong, Kecamatan Karimun, serta barang putih berupa sebuah speedboat bermesin 40 pk. Kelima tenaga kerja ilegal dengan tujuan Malaysia seluruhnya perempuan. Betugas berhasil mengamankan satu nahkoda beserta lima orang TKI, terangkap Polres Karimun, AKBP Tonip, Pantono, melalui Kasat Polair Polres Karimun, Ibtu Bincar. Selanjutnya kata Bincar, barang putih speedboat berserta nahkoda dan penumpang langsung merapat ke kantor Satpol Air Karimun untuk dilakukan penyidikan. Kuna proses lebih lanjut, kelima TKI berserta nahkoda dan barang putih dibawa ke kantor, kata Bincar. Senin 20 September 2021. Dizan menambahkan kelima orang TKI yang diberangkatkan ke Malaysia tersebut, masing-masing dua orang diantaranya berasal dari Sukabumi, Jawa Barat, dan tiga orang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari nakoda, masing-masing tenaga kerja yang dia bawa akan membayar sebanyak Rp1.500.000 per kepala dengan total seluruh biaya yang diterima mencapai Rp7.500.000. Dalam kasus ini, nakoda dinyatakan telah menyalahi aturan apabila perusahaan tidak bertemu jawab pada agen penyeluh TKI yang tidak jelas. Lebih baik menggunakan niat bekerja ke luar negeri daripada ujung-ujungnya menjadi TKI ilegal atau gelap, tambah Bincar. Sehingga kedepannya, kata Bincar, agar TKI tidak marah lagi diberangkat ke Malaysia, melalui jarum peringkatan, pihaknya akan terus berupaya melakukan pencegahan dan pengawasan yang nantinya bekerjasama dengan instansi terkait di wilayah perairan Karimun. Kita akan yakin akan mengurangi aktivitas pengirman secara ilegal ini dengan terus melakukan faktori rutin bersama sapol air Karimun dan wilayah di berbagai wilayah perbatasan. Akhirnya, demikian laporan dari Aziz Maulana, Pertakepi, Karimun. Pertakepi, Karimun. Pertakepi, Karimun. Pertakepi, Karimun. selamat menikmati selamat menikmati